Bentuk pelayanan kami terhadap talon customer kami adalah memberikan pendampingan mulai dari sebelum tanam sampai nanti berbuah harapannya seperti itu. Bahkan untuk alpukat dan durian, rencana ke depan kami adalah mendampingi sampai buah itu terjual atau panennya ikut kami membantu untuk menjualkan. Sampai jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahru.com. Di video kali ini kami sedang berada di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Dan kami sedang melakukan survei pendampingan untuk perkebunan alpukat dan durian mayoritas. Sebenarnya nanti juga ada mangga sama sudah ditanami jambut air. Cuma ada beberapa hal yang menjadi catatan kami. Dan sebelum kita sampaikan lebih dalam, mari kita sambil jalan-jalan memperlihatkan beberapa lokasi yang ditanami. Ini lokasi ada sekitar 7,9 hampir 8 hektare dan yang sudah ditanami baru separohnya. Ini ada durian, alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus. Ini baru beberapa bulan ditanam, ini ada musangking, bibit dari kami. Memang awalnya kami sudah kirim bibitnya ke beliau, ke customer, pemilik kebun ini. Dan baru kali ini kami sempat untuk berkunjung ke kebunnya. Sehingga masih ada beberapa lokasi yang belum ditanam. Dan kami memberikan beberapa catatan dan beberapa masukan untuk kebun ini. Yang pertama yaitu memang diirigasi belum ada. Untuk musim kali ini musim hujan masih aman. Tapi nanti musim kemarau saya kira perlu dipikirkan. Nah, tadi sudah ada masukan, alhamdulillah rencana nanti itu sudah ada board. Di sana itu ada sumur board. Nanti rencana dibuatkan beberapa tandon di beberapa titik yang akhirnya nanti dialirkan secara drip di beberapa titik. Dan untuk penanamannya dengan sistem busut seperti ini. Jadi meskipun lokasinya miring, tapi menghindari ketika curang hujan tinggi biar air nanti tidak menggenang. Sehingga tetap dibuatkan busut. Dan kami rekomendasikan juga untuk dibuatkan tapak kuda. Karena akses masuk ke sini alat berat susah, bahkan tidak bisa. Sehingga harus manual untuk penanamannya sistem tapak kuda seperti ini. Di setiap titik hanya ada, yang diratakan hanya di setiap titik pohon. Jadi nanti yang akan dibuat adalah setelah penanaman, kekembuatan jalan. Yang itu manual dan kami sarankan untuk arahnya ke tanah. Ini blok durian. Sudah tertanam sekitar 100 pohon. Dengan jarak tanam 10 x 10. Itu bisa dilihat beberapa pohon ini nanti yang terlimpun. Itu seperti buku. Itu nanti ditebang. Sedangkan untuk petai, sementara karena masih produktif. Yang di belakang saya ini ada beberapa pohon petai masih produktif. Dan dia tidak terlalu menghalangi datangnya sinar matahari masuk. Sehingga kami minta untuk dibiarkan saja untuk beberapa pohon ditebang. Namun untuk petai ini kami biarkan saja karena masih produktif dan masih ada nilai ekonominya. Nah ini sampai bawah tanah. Masukan kami selain tadi irigasi dan jalan mobilitas. Karena saya yakin nanti ketika sudah menggunakan alat seminimal mungkin itu angkong. Atau berupa kecil untuk membawa pupuk atau membawa media, kapur jolomit dan sebagainya. Karena yang bagian bawah itu belum tertanam. Kami minta untuk dibuatkan jalan yang lebarnya minimal ya 70 cm. Dan itu cukup bisa dengan menggunakan manual. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa catatan bagi teman-teman juga bahwa memang kemarin juga tanam alpukat khas. Dan bibit-bibit bukan dari kami sehingga kami belum bisa waktu itu tidak tahu kalau ternyata ditanam alpukat khas. Sedangkan ini alokasinya cuma 200 mdpl. Terbukti pertumbuhannya kurang bagus dibandingkan dengan tanaman alpukat lain. Yaitu disitu ada alpukat tuba, alpukat wiki dan alpukat pet Vietnam. Untuk alpukat khas kami sudah sampaikan beberapa kali bahkan ke calon customer kami yang ingin mengembangkan alpukat khas. Jika tanam di bawah 800 mdpl itu apalagi untuk komersil harus diperkankan matang-matang ya. Dan rencana nanti bapaknya beliau mungkin akan di top working. Itu yang pertama. Karena melihat pertumbuhan sampai saat ini pun stagnan bahkan banyak ranting-ranting yang kering. Dan tadi kami sampaikan bahwa memang harusnya di 800 mdpl ke atas. Kalau untuk yang pertumbuhan lain seperti Miki dan Cuba alhamdulillah bagus. Sudah kupus semua. Ini durian juga kupus semua. Alhamdulillah percabangannya bagus. Ayah-sahid-sahid nanti kami minta untuk membuat pengaturan ranting-ranting dan melihat percabangan. Apakah ada cabang yang muncul dari patah bawah. Itu harus segera dibersihkan. Dan selain itu ada juga jambu air yang memang waktu itu sudah ditanami jambu air. Cuman kami berikan pertimbangan bahwa pengalaman kami ketika disitu ada tanaman buah beberapa jenis. Dan ada juga jambu air biasanya mengundang banyak lalat buah datang ke kebun itu. Efeknya tidak hanya di jambu air terkena lalat buah. Biasanya akan menyebar ke buah-buah yang lain. Sehingga kami khawatir nanti alpukat juga akan terkena. Klengkeng atau mangga itu juga akan terserang oleh lama alpukat yang datang akibat adanya populasi dari jambu air. Jadi kemungkinan jambu air yang sudah ditanam akan dipindah. Atau mungkin ditanam di planterbank yang lokasinya tidak di area sini. Itu catatan dari kami. Dan itu sebenarnya ada sumber air. Tapi beliau memperkirakan untuk sumber airnya kurang banyak debitnya. Kurang besar debitnya sehingga tetap harus membuat sumber dengan kedalaman 60 meter. Dan ini alhamdulillah pertumbuhannya semuanya semuanya. Kupuk juga sudah tercukupi. Dari sekian pohon, dari 150 pohon durian hanya 2 yang ada masalah. Dan sudah kami berikan alternatif penanganannya alhamdulillah. Tapi kemarin kita sampaikan alternatif secara online. Dan alhamdulillah sudah mulai cubus tunas-tunas baru. Dan itu lokasinya sampai bawah sana. Ini penggunaan durian. Setiap pohon pasti ada label dari kami. Dan ini durian musang ping. Dan beliau sangat total dalam membangun, dalam membuat perkebunan ini. Ini adalah barisan tiang listrik yang beliau pasang pribadi. Ada sekitar 24 tiang listrik yang dibangun sampai ke atas. Rencana di atas sana. Di atas sana nanti akan ada rumah induk yang digunakan. Untuk tempat tinggal juga dan posisinya paling tinggi. Nanti bisa pemandangannya sangat bagus. Di atasnya ada tebing. Supaya bisa kita lihat gunung. Apa ya? Gunung Salak dan Gunung Agung. Ada dua gunung. Gunung Salak yang satunya saya lupa gunung apa itu. Nah kita coba lihat. Memang lokasinya banyak perengan. Lokasi yang miring. Tapi itu sangat bermanfaat. Bahkan sangat bagus untuk pertumbuhan durian nanti. Karena mengurangi atau sangat kecil kemungkinan air itu nanti menggenang di setiap pohon. Titik pohon. Ini sudah ditanami. Ini baru satu bulan ditanami. Sampai bawah. Dan ini pembuatannya. Perlu diketahui juga bahwa penanaman sistem tapal kuda dan busut seperti ini. Tetap di bawahnya ada lubang tanam. Tetap harus dibuat lubang tanam. Kemudian dibuat busut. Dan di busutnya itu juga ada pupuk dan kapur dolomitnya. Selain itu penanaman ini juga jika dilihat akarnya kelihatan. Ini rata dengan polybag penanamannya. Jadi tidak terpendam batangnya. Meskipun ada yang pernah berkomentar bahwa penanaman sistem terbenam itu sebenarnya juga bisa hidup pohonnya. Tapi kami mencegah, memberikan saran seperti ini untuk mencegah terjadinya busuk batang di bagian sini. Karena tiap tanah itu berbeda-beda. Karakter tanahnya, jika tanahnya terlalu lengket dan menyimpan air sangat lama itu bisa menjadi masalah nantinya. Kalau poros mungkin yang dibicarakan atau yang disampaikan di komentar kemarin adalah tanah yang poros. Di belakang ini adalah blok durian. Itu sampai atas itu blok durian. Dan di belakang, di depan saya itu nanti blok jambu air dan alpukat. Nah kita coba ke blok alpukat, kita tunjukkan beberapa pertumbuhan alpukat khas. Nah ini ke bawah itu masih durian. Satu lagi yang kami sarankan adalah karena pertumbuhan gulmahnya itu sangat cepat. Jadi kami sarankan untuk ditanami pintau yang pertama. Yang kedua, biar diolah dengan tanaman selah misal cabai atau sayuran lain. Karena ini cukup dingin hawanya. Dan insya Allah bagus untuk sayuran-sayuran. Ternyata dari pemilik kebun juga punya ide untuk memberdayakan masyarakat daerah sini di bagian selah selama tidak mengganggu. Tanaman durian nanti akan dipersilahkan bagi masyarakat yang ingin menanam tanaman selah di antara alpukat dan durian ini. Untuk varietas yang ditanam, paling banyak itu tiga jenis. Ada musangking, bawor, kemudian duri hitam atau oci. Tapi beliau ada satu blok khusus area satu hektare itu ingin membudidayakan beberapa tanaman durian lokal yang bagus dan akan ditanam di area khusus tersebut. Mulai dari seperti malika, kemudian durian matahari, dan durian daerah sini yang bagus. Kemarin katanya menemukan ada tiga durian unggul di daerah sini yang beliau mencicipi rasanya bagus dan penampilannya juga bagus. Hampir mirip musangking, tapi lebih besar. Ada, kemudian ada yang rasanya enak meskipun agak putar, tapi rasanya sangat pulon enak. Itu nanti area satu hektare di bawah sana khusus untuk durian lokal yang unggul. Karena juga beliau agak menyayangkan beberapa durian lokal yang sudah besar-besar usianya, sudah 20 tahun ke atas. Banyak ditebangi daerah sini, padahal itu beberapa ada yang rasanya bagus. Dan kita masuk ke area Alpukat di sana. Dan ini adalah rumah singgah sementara, karena memang ketika mau masang listrik, itu harus ada rumah untuk meletakkan speedometer. Dan ini rumah singgah sementara, di mana nanti rumah singgah utamanya nanti di atas. Itu bisa dilihat bukitnya, itu nanti juga area durian dan Alpukat. Dan ini adalah blok jambu, jambu air. Ada madu deli, kemudian ada apa lagi ya, taiwan super green. Cuman yaitu saran dari kami, ini juga tidak terawat, banyak tunas yang tumpuh dari batang sambung. Tapi memang dibiarkan, karena nanti pohonnya rentannya akan di pindah di planter bag, atau mungkin dikasihkan ke beberapa warga. Dan yaitu, karena kami memberikan masukan pengalaman kami bahwa ketika di sekitarnya ada tanaman buah lain, jambu air ini cukup memberikan dampak yang kurang bagus, terutama mendatangkan, apa namanya kemarin, mendatangkan lalat buah. Karena cukup banyak mendatangkan lalat buah, sehingga kami khawatir akan merusak buah-buah yang lain, yang sebenarnya itu tidak terlalu disupai oleh lalat buah. Meskipun Alpukat tanpa ada jambu air, ada kesempatan untuk diserang lalat buah, apalagi ketika ada jambu air. Maka akan lebih masif jambu air menyerang Alpukat maupun tanaman buah lain, entah itu mangga, ataupun klengkeng. Kemungkinan ini rencana nanti, karena jaraknya 7 meter x 7 meter, akan diganti dengan tanaman klengkengnya kristal. Dan itu adalah blok Alpukat, kita menuju ke sana. Dan ini kita berada di blok Alpukat, ada beberapa jenis, ini salah satunya Alpukat bus. Ini pertumbuhannya kurang bagus, belum, sudah ada 3 bulan, belum ada tanda-tanda dia, dan ada 3 bulan, sedangkan jenis lain, Red Vietnam, Kuba, dan Miki itu sudah pada keluar tunas. Itu bagi Anda yang ingin mengebungkan Alpukat maupun durian, beberapa saran dari kami, seperti tadi yang kami sebutkan, mungkin bisa menjadi pertimbangan. Dan sekian dari kami, video terkait kunjungan kami di daerah Rumpin. Bagi Anda yang punya lokasi, yang ingin dikunjungi kami, silahkan hubungi customer service kami. Bentuk pelayanan kami terhadap talon customer kami adalah memberikan pendampingan, mulai dari sebelum tanam, sampai nanti berbuah harapannya seperti itu. Bahkan untuk Alpukat dan durian, rencana ke depan kami adalah mendampingi sampai buah itu terdual, atau panennya ikut kami membantu untuk menjualkan. Karena banyak relasi dari pedang buah, maupun tengkulak, maupun distributor Alpukat, yang menanyakan buah Alpukat premium, seperti Alpukat, Miki, Tube, dan sebagainya, untuk menjelaskan ke mereka. Dan itu sangat berguna bagi petani-petani customer kami yang sudah menanam Alpukat. Itu saja. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan di-click like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan di-click, jangan lupa subscribe dan tulis komentar ada di bawah ini. Sekian, ini Bibit Bosku. Mana Bibit Buahmu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!